Seseorang pengendara motor tewas setelah terjatuh dan terlindas truk berjenis truk molen di Jalan Abdullah Binuh, Kabupaten Cianjur. Diduga korban membonceng anaknya tersebut akan menyalip dan tiba-tiba oleng lalu terjatuh dan terlindas bus. Diduga akan menyalip sebuah truk molen seorang pengendara motor terjatuh di Jalan Abdullah Binuh, Kabupaten Cianjur, Kami Siang. Saat kejadian, korban yang diketahui Ujang Sahudin melaju kencang dari arah Cianjur menuju rancah Goong dengan membonceng anaknya terjatuh saat menyenggol bagian bodi samping truk molen sehingga motor yang dikendarai korban oleng lalu korban terlindas truk molen hingga tewas di tempat kejadian. Menurut saksi mata Andre, saat kejadian korban akan menyalip dan tiba-tiba terjatuh, diduga jalanan licin setelah diguyur hujan. Salih, eh, malah si bapaknya itu yang kena, tapi anehnya itu anaknya nggak apa-apa, misalnya yang motornya nggak apa-apa. Berarti si bapaknya kebanding ke tengah gitu? Iya kebanding, langsung masuk ke itu aja. Jantungnya kenapa katanya? Nggak tahu? Kurang tahu, makanya saya juga di situ langsung kaget aja. Sementara itu polisi yang datang ke tempat kejadian langsung mengevakuasi jenazah korban ke mobil ambulan serta melakukan olah TKP. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kenjelakaan tersebut yang meminta keterangan para saksi. Selain itu sopir dan truk molen diamankan di unit laka Pores Cianjur untuk dimintai keterangan.